Welcome Youtube, balik lagi di otomotif populer Gimana kabar kalian semua guys, sehat selalu ya pastinya Nah, kali ini saya mau unboxing sebuah barang yang saya beli dari online shop Ini harganya seharga Rp. 165.000 Ini barangnya adalah spray gun atau alat cuci kendaraan ya Biasanya kalau orang bengkel itu bahasanya steam, alat steam Nah, ini saya unboxing dulu Ini baru saya buka ya Saya beli online shop dari Shopee Wah, mantap sekali barangnya Seperti ini Ini lengkap ya Ada pompanya, ada selangnya, ada spraynya juga ini Wah, mantap sekali guys Mantap Mantap, mantap, mantap Ini paketannya, datangnya tadi siang sih Baru saya unboxing Ini adapternya Ini adapternya Ini tulisan Chinese ya Wow, adaptornya mereknya LG Wow, adaptornya mereknya LG Kita lihat ini Ini untuk pompanya Seperti ini pompanya Ini mereknya In the pump In the pump Alat cuci Alat cuci motor Ini Ini Voltnya 12V Kapasitasnya 2A Kapasitasnya 2A Oke, ini ada 2 lubang yang warna kuning ini Nanti untuk selang input sama outputnya Nah Ini ada selangnya Tinggal dibuka aja ya Oke, kemudian ada lagi Ini Buku petunjuknya Ini ada bacaannya ya Kita tiga dulu Ini ada bacaannya Ini pakai bahasa Indonesia Oke, gampang dimengerti ya Kita lanjut lagi Ini ada tiga buah clamp Ini gunanya untuk nge-clamp Selangnya ini ke dinamonya ya Ini apa ini ya Ini kegunaan Oh, ini body spraynya nanti Ini untuk yang di-spraynya Kemudian Kemudian ini ada selangnya Kita lihat Ini selang input sama selang output Kalau selang outputnya itu Dia yang lebih besar ya Yang berkawat kayak gini Nah, ini yang lebih besar Kemudian ini ada selang inputnya Atau selang sedot Plus ada saringannya juga Saringan ini fungsinya Nanti kalau di Tandun air kalian Kalau ada kotor Itu biar tidak nyumbat Di pompanya sini Oke Sangat murah ya Dengan harga Cuman sekitar 165 ribu Bisa cuci kendaraan kalian Di rumah Tanpa harus mengeluarkan uang ya Oke Sekian dulu ya Video dari saya Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Serta bunyikan tombol loncengnya Agar kita ketinggalan Dengan tutorial otomotif berikutnya Terima kasih sudah menonton